Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Rosan Roslani, menyebut terdapat sejumlah kendala yang membuat pelaku usaha enggan berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan wanita yang dianggap tidak konsisten. Menurut Rosan, kebijakan yang tidak konsisten tersebut kerap terjadi, khususnya di tahun politik seperti tahun 2018 dan 2019 mendatang. Para pelaku usaha mengeluhkan kebijakan yang sudah disepakati terkadang berubah-ubah sehingga membani para pelaku usaha. Setelah itu, harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertentangan juga menjadi kendala utama pelaku usaha dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Pelaku usaha kerap dibenturkan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama, kalau saya boleh rangkum adalah kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah, itu yang masih berubah-ubah. Ini mungkin kebijakan yang tidak konsisten, ini menjadi kendala utama. Mereka sampaikan, kalau misalnya demo saja itu, itu tidak masalah. Karena pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, demo itu sudah dimasukkan sebagai salah satu faktor sehingga mereka minta yieldnya itu tinggi. Jadi kalau demo-demo mereka bilang tidak masalah. Tetapi begitu kebijakan yang tidak konsisten, itu problem. Karena kenapa? Itu berdampak langsung kepada kegiatan mereka. Mungkin contohnya perusahaan, mereka investasi bikin-bikin coklat gitu. Tiba-tiba dilarang impor coklat padahal kesediaan coklat... Terima kasih telah menonton!